Hai guys, balik lagi ke VNW Channel Kabar terbaru dari perusahaan kapal perang asal Belanda yaitu Damens Chalde Kabarnya Damens Chalde ingin membangun destroyer futuristik Omega untuk Indonesia Ini, dikutip dari Jakarta Greda, disitu tertulis bahwa Presiden Direktur Damens Chalde Indonesia yaitu Gisbert Bursma mengatakan segmen kapal angkatan laut masih menjanjikan di Indonesia karena tingginya kebutuhan seiring dengan naiknya anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan Indonesia Bukan kaleng-kaleng bos, kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi hybrid yang terdiri dari 4 mesin diesel yang mampu melaju dengan kecepatan 29 knots dengan daya tahan 30 hari di laut tanpa pengisian bahan bakar Kapal ini mampu menampung hingga 160 personel Tak berhenti sampai disitu kapal ini juga dilengkapi hanggar yang mampu menyimpan 2 helikopter ukuran medium dan penyimpanan 3 kapal RHIB Untuk sistem persenjataan destroyer Omega ini dilengkapi dengan meriam utama 127 mm Satu senjata CIWS di belakang meriam utama, meriam kedua kaliber 76 mm ditempatkan di atas hanggar helikopter Dua senapan mesin kendali jarak jauh, delapan tabung teluncur lidar antikapal, empat peluncur decoy dan untuk pertahanan udara dilengkapi dengan 24 balisel VLS Menarik bukan? Kita tunggu perkembangannya